Pemerintah Kota Ambon beri apresiasi konser Ramadan 2019. Suasana kemerian warnai konser Ramadan yang merupakan kolaborasi dari puruan lebannya muslim dan kristin di Kota Ambon menyajikan alat musik ukulele dan rebana atau hadrat pada konser Ramadan 2019. Selain menampilkan kolaborasi dan elaborasi ukulele dan rebana, panggung konser juga diisi dengan berbagai penampilan menarik dari berbagai sanggar dan penggiat seni di Kota Ambon berupa lagu-lagu religi berbahasa daerah yang menggabungkan antara dua komunitas di Kota Ambon termasuk menyajikan puisi-puisi serta lagu-lagu menyorakan toleransi dan perdamaian antara orang-orang saudara di Maluku untuk selalu hidup rukun bersama lain sayang lain. Pemerintah Kota Ambon yang diwakili oleh Sekretaris Kota Ambon AG Latuhiru yang hadir langsung menyaksikan acara tersebut memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan ini. Menurut Latuhiru, kegiatan yang dilaksanakan ini cukup memberikan manfaat bukan hanya pada saat ini, namun untuk ke depan bagi generasi berikutnya tentang arti pentingnya persaudaraan dan kebersamaan antara orang-orang saudara di Maluku dan khususnya Kota Ambon. Kedepan, kata Latuhiru, kegiatan ini akan dikembangkan untuk ditampilkan setiap tahun dan pemerintah Kota Ambon akan memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya kegiatan ini, sehingga nantinya dibuat lebih meriah sesuai dengan salah satu tujuan menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Boleh saya bilang ini kesial dibuat di bulan Ramadan 1440 hari ini. Ini baru pertama kali mereka lakukan ya. Teman-teman dari Ammohusu, Ammohusili Community, dan juga teman-teman dari Gerakan Sayang Meluku. Ini bisa mereka lakukan secara kolaboratif ya sama-sama. Dan manfaatnya untuk bukan cuma hari ini, kita memanfaat untuk kita besok musah dan masa yang akan datang, terutama bagi anak dan cucu kita ke depan. Apa yang sudah dikembangkan, yang sudah kita lakukan sekarang ini, kita terus jaga. Kita jaga ini dengan menampilkan semua dalam bentuk puisi dan lagu. Ini sebetulnya dia lebih meresap daripada kita aja harus begini, harus begini, harus begini. Karena itu pemerintah kota memberikan apresiasi, bahkan tadi saya bilang dan kebutan, kami juga berharap bukan cuma dilakukan hari ini, tapi ini juga bisa dilakukan di tahun berikutnya. Kegiatan konser Ramadan 2019 yang berlangsung di pelataran Tribun Lapangan Merdeka Ambon didukung oleh pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, dan Kodam 16 Patimura, menampilkan Sanggar Mayang Sari Waihaong, dan Ukulele Kids Amboina Amahusu, kecomatan Nusaniwe Kota Ambon. Terlihat keagraban mewarnai suasana kegiatan konser dari dua komunitas, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa, baik salam maupun sarani, di tengah-tengah kegiatan konser berlangsung. Terima kasih telah menonton!